Halo guys, welcome ke my youtube channel kali ini aku pengen banget membahas mengenai jerawat dan hubungannya dengan susu. Mungkin kalian disini banyak banget yang sering mengkonsumsi susu dalam bentuk apapun bisa minuman atau pemakanan disini aku bakal membahas lebih lanjut kenapa sih orang banyak banget menjauhi minuman susu agar bisa terhindar dari yang namanya jerawat disini aku bakal mengejelasin dan akan aku bagi menjadi dua segmen. Yang pertama ini tentang susu dan jerawat secara teoritis atau secara keilmuan yang kedua mengenai story aku langsung saja ke video nah ada sebuah riset yang dipresentasikan di EADV pada tahun 2019 riset ini ini memiliki sampel sebanyak 6.700 orang yang tersebar di Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara dalam penelitian ini meninjau mengenai gaya hidup, pola makan, dan lingkungan dari si sampel ini yang mewakili dari populasi tersebut selama hidup dan seberapa besar dampaknya bagi kesehatan mereka nah dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 50% dari mereka yang berjerawat mengkonsumsi susu setiap harinya kemudian ditemukan juga adanya kaitan konsumsi harian minuman yang manis seperti soda, jus, dan konsumsi makanan seperti coklat dan juga dikonsumsi makanan seperti ini yang menyebabkan mengenai protein yang ada dalam susu intinya disini protein dalam susu itu dapat berpengaruh positif maupun negatif pada kulit nah pengaruh negatifnya itu yaitu akan menyebabkan namanya inflamasi terhadap kulit dan juga akan mempengaruhi produktivitas kulit dalam memproduksi minyak nah diterangkan juga oleh dokter Frank E. Koch-Bolden yaitu dokter kulit dan dokter bedah posmetik di Moncine Health System yang terkait dalam studi ini yang mengungkapkan nah disini kita mulai dengan yang namanya kutipan gula adalah racun susu mengandung laktosa yakni sebuah bentuk dari gula kami punya banyak bukti tak hanya soal jerawat namun pada beberapa penyakit lainnya seperti itu guys nah dokter Koch-Bolden juga menyoroti kaitan faktor lingkungan seperti polusi, perubahan musim, dan banyak penggunaan skin care yang tidak tepat untuk kulit kembali lagi skin care tapi enggak sih kalian mendengar istilah lactose intolerance nah apa sih itu? nah lactosa atau senyawa gula yang terkendulang susu akan semakin sulit untuk dicerna ketika sudah melewati masa kanak-kanak ketika seseorang tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencerna ini secara baik maka dapat dikatakan seseorang tersebut mengalami lactose intolerance nah faktanya bahwa 60% dari orang yang ada di dunia ini mengalami yang namanya lactose intolerance jika kalian merasa jerawatmu itu bertambah dari vitamin susu bisa jadi kalian itu, kalau kamu itu mengalami lactose intolerance atau jerawat yang timbul adalah hasil dari reaksi alerti lactose yang secara alami oke tips dari aku sih untuk kalian yang sedang mengalami yang namanya jerawat meradang jerawat yang banyak, pokoknya gimana untuk bentuk jerawat kalian sebaiknya kalian coba dulu diet susu kalian gak minum ataupun mengkonsumsi dalam bentuk apapun susu itu bisa dalam bentuk cake, bisa dalam bentuk minuman secara langsung susu kalian bisa hindari dulu secara seminggu coba dulu seminggu menghindari produk susu apakah itu berpengaruh terhadap kulit kalian atau tidak jika berpengaruh dan malah makin parah jerawat kalian bisa jadi kalian mengalami lactose intolerance dan kalau udah tau kalian itu alergi terhadap susu yang menyebabkan inflamasi di kulit kalian ya, saran aku kurangi susu bahkan kalian kalau bisa jangan minum ataupun mengkonsumsi yang namanya produk susu kayak gitu oke, disini aku langsung saja ya sekarang aku mau cerita tentang my story aku mengenai susu dan awalnya aja aku sempet awalnya dulu ya aku cerita dulu dulu itu aku sering banget mengkonsumsi namanya produk susu kalau aku di kampus aku biasanya beli susu di Indomaret ataupun di mana yang harganya 4 ribu, 5 ribu, 6 ribuan gitu di Indomaret itu aku beli untuk mengganjal lapar soalnya pagi-pagi aku gak gak sempet sarapan dan untuk ganjal lapar biasanya aku beli susu nah itu perlangsung lama banget dan nah bisa aku rasakan bahwa berpengaruh banget ke kulit aku yang notabene gak terlalu kerasa guys soalnya gimana ya aku bilang ya kayak kayak aku menurut aku ini aku jerawatan bukan karena susu karena menurut aku susu itu baik-baik aja buat kulit aku dan aku merasa nyaman aja saat minum susu gak ada perasaan kayak gimana-gimana tapi kayak gimana ya malah saat aku minum susu dan makan makanan yang lain yang lainnya pokoknya semua aku makan tapi yang apa ya aku bilang ya yang paling sering yang paling teratur aku makan atau konsumsi itu adalah susu itu dulu ya yang pertama nah lalu yang kedua ini aku mencerita selanjutannya berikutnya aku nyoba seminggu gak minum susu ataupun makan makanan yang mengandung susu itu karena di rumahku gak ada susu itu alasannya makanya aku gak minum susu alasnya yang simpel banget dan mungkin ini alasan yang bisa aku bilang gak sengaja guys awalnya gak sengaja dan itu berlangsung selama seminggu aku gak mengkonsumsi produk susu dan aku gak ngerti sih muka aku lebih gak muncul jerawat itu sih ini bukan ekna apa sih fundal acne ya tapi ini jerawat yang biasa nah aku coba kan oh my god ini berpengaruh banget aku gak ngerti kayak jerawatnya itu gak menuncul tinggal sisa jerawat-jerawat yang dulu yang masih ada di muka aku kayak gitu sekarang ini masih bekas-bekasnya sama berapa bronzosan yang jujur ini aku gak pake makeup jadi kalo kalian ngeliat muka aku kalo jujur ini aku gak pake makeup di wajah cuma pake ya namanya apa sih namanya dipit ini dua doang yang aku pake sisanya cuma sekitukan biasa perembab dan sebagainya ya gitu les aku coba dan yuk bisa dibilang wow dan aku cari-cari di google dan informasi di banyak tempat aku cari dan ternyata ada pengaruhnya loh susu dengan jerawat yang aku kira itu bakal gak berpengaruh signifikan kepada kulit aku ternyata itu sebaliknya kalian bisa cobain lu sih seminggu gak mengkonsumsi produk susu karena itu berpengaruh pada kulit kalian tau gak seminggu itu menurut aku udah cukup sih kalo misalnya kulit kalian itu itu apa ya muncul jerawat saat mengkonsumsi susu yang pertama itu muncul jerawat nah yang kedua ini coba dulu gak mengkonsumsi susu selama seminggu kalo hasilnya gak muncul jerawat pas kalian tidak mengkonsumsi susu ini berarti bisa jadi kalian mengalami ya cocok minum susu simpelnya kayak gitu guys udah itu aja sih itu aja sih ini yang aku pengen bilang mengalami susu-susu dan cerawat semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ini penting banget jangan lupa di like, comment, dan subscribe ok? love you selamat menikmati 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 selamat menikmati